Intro Nama saya Waskar Saya dari Ospresso Coffee House Juga anggota roaster club di Banyuwangi Ini House blendnya kita Ya kopinya terdiri dari 50% Kopi Biberi Dari Ijen PTPN Dan 50% lagi dari Kopi Ijen PTPN yang bukan Biberi Kita pakai Compact R8 Buatan Dari Compact Seri R8 Nah ini untuk Untuk nyetel ini kita nyalain dulu Baru kita setel Hari ini saya udah kalibrasi Di Green Size 20 Hari ini Saya mau cobain Ospresso House blendnya mereka Ada Rasa bunga-bunga Coklat dan juga manis Saya gak tau rasanya kayak gimana Tapi yang pasti Kita bakal cobain Espresonya mereka Dari Ospresso House blendnya mereka Hitam sekali ya Seperti daki di kelek saya Seru sekali Kalau menurut saya ini Kecut Tapi enak Masih bisa diterima sama lidah saya Dan karena saya sudah Keseringan ngopi Arabica juga Jadinya Saya juga cukup terbiasa dengan Kopi-kopi Kecut Seperti ini Saya masih belum menemukan Rasa floralnya dimana Tapi kalau coklatnya Iya Manisnya juga sedikit Masih terasa Buat saya Ini enak Kita bakal rasain Kopi rahasia yang dibikin Sama Bapak Oscar Setelah ini Kayak gimana rasanya Langsung kita ngobrol Sama warnanya Bapak Oscar adalah Pemilik dari Ospresso Tepatnya dimana ini Alamatnya Perumahan Ruko Ruko Mendut Bis Nomor 05 Perumahan Mendut Regency Banyuwangi Kalau misalnya masuk itu Terus putar balik Nanti bakal ketemu tempatnya Santai, enak Karena kita ada di Lentai 2-nya Jadi di belakang itu ada Mesin goreng Sangreng Iya, mesin sangreng Mesin goreng Mesin sangreng biji kopi Terus kalau misalnya mau Testing-testing Biji apapun Disini boleh Banyak sekali Ospresso Biji-biji Titipan Biji yang mereka punya Ada cosplaynya Silahkan boleh dicoba Terus gimana Ngerasain blue visionnya mereka Silahkan datang kesini Dan mencoba Tempat ini Bapak Oskar Ini sudah cukup lama tempat ini katanya Tiga tahunan ya Kurang lebih tiga tahun Kita start dari Desember 2016 Sampai sekarang Dari 2016 Sampai sekarang Banyak gak sih yang kopi disini? Banyak Mereka banyak Banyak nongkrong Atau malah Lebih banyak belajar Ke lantai 2 Kalau untuk Pagi-pagi itu Lebih banyak yang belajar Pagi ke siang Banyak yang belajar Tapi kalau udah mulai Sore ke malam Rata-rata mereka Lebih banyak Nongkrong Minumannya pun berbeda Jadi beverage Yang mereka order Kalau pagi itu Full coffee Pagi full coffee Siang juga masih coffee Nah sore ke malam Itu udah mulai ke ice coffee Oke Tapi tetap coffee Oke Jadi bukannya Tadi jam 7 pagi nih Teman-teman Yang ada di Bajuwangi Ataupun juga luar Bajuwangi Mungkin lagi traveling ke Bajuwangi Buka dari jam 7 pagi Tutupnya jam 9 malam Tapi ingat Hari Senin tutup ya Bukan hari Senin Harga naik yang beda Tempat ngopi Bukan jalan rumah Terus Ini Ospresso ini Bijinya Memang Biji yang Di training sendiri Di sunrise sendiri Atau gimana Iya Kita Kita Biji Biji Bisa pakai Sunrise Jadi kita memang Punya satu Kesempatan Kita Ospresso Coffee House Ini bekerjasama dengan Roaster Club Oke Roaster Club itu apaan? Roaster Club Ya Clubnya Roaster Oh Clubnya para Roaster Jadi Roaster Club ini Ada satu Investor Jadi rekan kami dari Jakarta Oke Mereka yang supply Kami semua Mulai dari green bean nya Maupun Fasilitas mesin roasting Sama mini coffee lab Tempat tadi kita Brewing coffee barat Oke Itu disupport oleh Roaster Club Dari situ kita Boleh memiliki Satu kesempatan Yang Boleh juga Jarang Jarang dimiliki Oleh para roaster lain Jadi kita bisa dapat Dapat bean Green bean Yang premium quality Tapi masih commercial grade Oke Itu kami boleh Explore Oh Jadi kita bisa Bisa disupply green bean nya Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Lalu Kami juga boleh menggunakan Fasilitas mesin roasting ini Kapasitas 2,5 kg Jadi kami bisa bermain disitu Kami bisa explore Kami bisa profiling Light roast Medium roast Medium to dark roast Nah seperti itu Dan kita roasting sendiri Untuk kebutuhan Roaster Club Mentap di medium to dark Yes Kalau ada yang pengen Karena saya suka Dark roast second grade Itu bisa Bisa juga Bisa Bisa Tapi kita gak Gak suggest Karena kenapa Banyak rasa-rasa yang akan hilang Potensi ini akan hilang Karena terlalu Overcooked Kita bilang Over roast Jadi itu sebabnya ya Kenapa orang itu suka cari yang light Medium Medium to dark Biasanya Kalau misalnya Bapak Oscar Menyarankan Kalau misalnya Suka yang bold Itu Karena saya suka dark roast second crack Misalnya Paling mentok Dimana sih dark roast second Maksudnya dark roast aja Atau dark roast gimana Sebenarnya kalau dark roast itu lebih profilingnya ke Italian roast Dimana biji kopi itu di sunrise sampai Boleh dibilang hampir gosong Ya 80-90% juga gosong Tetapi kalau misalnya medium to dark roast Itu kita masih tetap dapet flavornya Dapet fragrance-nya Sweet after taste Cleannya masih dapet Oke Lest bitter ya pasti Lest bitter Tapi kalau suka yang bold Nah mungkin Brokong bisa Bisa di Espresso Nah ekspresso-nya pake yang 20 gram Cortline 20 gram Bukan yang 15 20 gram Nah disitu bisa mulai Ristretto Satu banding satu 20 gram keluarnya 20 mili Lalu bisa espresso 20 gram keluarnya 30 mili Itu masih tetap dapet bold Tanpa menghilangkan rasa Tanpa menghilangkan fragrance juga yang ada disitu Dimana tidak bisa didapat di dark roast Jadi tidak ada bitter Tetap clean Tetap clean dark chocolate Bodinya tebal Tapi gak sampai bitter Disini Biji kopi yang sandalak aja Atau ada juga biji kopi dari luar negeri Kalau disini kita pakai biji kopi nusantara Oh gitu ya Tapi tidak jarang juga karena ini club Teman-teman ada yang dari luar negeri Itu bawain kopi pin-kopi pin asia Rostingan luar negeri Ada yang lebih enak Ada yang lebih enak punya kita Bukannya sombong Tapi memang Bicara tentang kopi itu sangat-sangat Sangat-sangat luas Nah itu Biasanya teman-teman bawa ya untuk Untuk kita have fun disini Untuk benchmarking Kita juga Kalau misalnya kita masih belum Seperti mereka Kita bisa Meningkatkan kualitas kita Kita bisa lebih ekspor lagi Tapi kalau kita Lebih kurang dari mereka Ya jangan berkecil hati Kita terus tetap berusaha Kalau kita lebih dari mereka pun Dari luar negeri ya Kita bisa tetap Mensyukuri Intinya ya Benchmarking ini Untuk supaya kita Semakin hari Semakin lebih meningkat lagi Jadi kopi itu Bisa Bisa jadi komoditas Apa ya Kalau saya bilang sih Kopi itu kayak seni gitu Gak sih Kalau buat saya pribadi If we're talking about coffee We're talking about just two Yaitu science and art Wow Kalau science artinya gini Kita juga Walaupun kita tidak Mendalami Tapi kita mempelajari Sedikit banyak Sedikit banyak Tentang kopi Bagaimana Mulai dari tanaman kopi Dari varietasnya Lalu tempat Dimana kopi itu ditanam Ketinggian berapa Curah hujan seberapa Letak geografisnya Di sana Itu ngefek banget Sama rasa kopi Yes Sangat ngefek Semakin tinggi Semakin baik Sebenarnya Lalu tidak terlepas Dari itu Rantainnya Tidak boleh putus Yaitu Coffee processing Oke Jadi ada yang natural process Ada yang semi wash Ada yang full wash Ada yang dry wash Macem-macem Ada yang honey Red honey Black honey Semua proses banyak Seperti itu Nah itu juga kita Walaupun kita tidak Tahu detail Lebih baik memang Tahu detail Tapi kalau misalnya Tom gak punya Belum punya waktu Untuk belajar Jangan terkecil hati Tetap kita berusaha Tetapi paling gak kita tahu Sedikit banyak Tentang proses itu Karena nanti ada hubungannya juga Dengan proses hosting Dengan proses brewing Selayaknya kalau misalnya Saya mau jadi Apa ya Mungkin Mau jadi coffee master Terlalu ketinggian Reset kayak Yip man Paling gak Kalau misalnya Tahu dan Oke Saya mau memutuskan Saya mau buka coffee shop Saya harus belajar Berapa lama Untuk jadi Untuk bisa buka coffee shop Yang benar-benar ngerti Maksudnya bukan Benar-benar ngerti Tapi paling gak Ya ngertilah Cara proses Cara milih Green Bean Prostingnya Bagaimana Memilih alat yang tepat Untuk Training Dan juga untuk Rowing Kayak gitu Saya rasa Kalau misalnya Memang passion Kalau kita bicara Seseorang itu passion Dia akan berani Bayar harga Oke Benar Dia berani Bayar harga Saya rasa Waktu Sekitar 3-6 bulan Itu lebih dari cukup Tapi aktif Aktif Dalam arti Terus Cari Kerjakan PR Dengan Homework Jadi mulai Mulai dari dasar Sebenarnya Kalau misalnya Untuk buka coffee shop Sendiri Kita cukup Cari partner Yang memang Berkompeten Di bidang Roastering Oke Kita cari partner Yang kompeten Di bidang roastering Lalu dari situ Kita juga bisa Biasanya Seorang roaster yang baik Mereka akan Kasih kita Resipi Artinya Resipi Gini Mereka goreng Mereka Sunrise Lalu mereka Bisa kasih tau Kopi saya Kopi Sunrise Saya Ini cocoknya Di brewing Untuk apa Apakah itu Untuk Water Atau Itu untuk Espresso Atau Itu untuk Milk base Seperti itu Lebihnya Saya rasa Cukup Sampai disitu Jadi Nanti tinggal Skill Baristanya Nah Disini Bicara tentang Science-nya Sudah Lalu bisa Tentang Art-nya Sentuhan Art-nya Itu Jadi Kita Memang Memperlakukan Kopi Tidak Bisa Seperti Memperlakukan Barang Mati Oke Jadi Waktu Kita Memperlakukan Kopi Kenapa Kopi Itu Setelah Di Roasting Dengan Baik Kita Mesti Memperhatikan Resting-nya Lalu Kita Memperhatikan Kesiapan Kopinya Itu Sendirinya Untuk Untuk Sebaiknya Digunakan 5-5 Hari Keatas Masa Resting-nya 5-5 Keatas Dari Tanggal Roasting Oke Lalu Kita Bisa Brewing Seperti Itu Nah Itu Juga Plus Minus Karena Kenapa Masing-masing Roasting Masing-masing Kopi Hasil Roasting The Gasting-nya Juga Berbeda-beda Cuma Digeneralisasi 5-7 Hari Disitu Lalu Kita Bisa Bikin Espresso Profile Pake Mesin Espresso Nah Disitu Kita Kalibrasi Bicara Mulai Green Size Dosis Lalu Yield Juga Ekstraksinya Lama Waktunya First Misalnya Bikin Espresso First Drip Diantara 6-7 Detik Lalu Harus Jadi Single Shot Espresso Itu Diantara Detik Ke 25 Sampai Detik 30 Ya Kita Memperlakukan Seperti Lain Kita Memperlakukan Sesuatu Yang Bukan Statis Tapi Dinamis Karena Kameramen Saya Mulai-mulai Pegel Jadi Saya Mau Luang Kopi Dulu Udah Dikat Dulu Gapapa Mbak Terima kasih Mbak Giana Putri Sampai 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 Sampai